Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di INews Prime. Penertiban PKL di kawasan Andalas, Padang, Sumatera Barat berlangsung alok sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan jalan menolak ditertibkan oleh petugas. Pedagang makanan marah dan menolak ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Andalas, Kecamatan Padang, Timur, Kota Padang. Cek cok berlangsung lama karena pedagang berada di atas tanah ulayat miliknya. Namun penertiban tetap dilakukan karena pedagang berjualan di atas badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan pengendara. Sedikitnya 17 lapak-lapak liar di kawasan tersebut dibongkar oleh petugas Satpol PP. Karena dia beri di atas asfal, bukan di atas tanah kosong. Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan kepada pengguna jalan. Dan itu pada umumnya di tikungan jalan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus bergerak naik. Berdasarkan rilis Lembaga Survei Nasional atau LASN, Partai Perindo menyusul elektabilitas Partai Nasdem bahkan mengungguli PAN dan juga P3. Pemilu 2024 kian dekat. Partai politik mulai bermanufar dan atur strategi untuk meraup suara masyarakat. PDI Perjuangan masih duduk di puncak elektabilitas dari hasil survei berbagai lembaga. Tak tercuali Lembaga Survei Nasional. Berdasarkan survei dari 10 sampai 24 Juni lalu terhadap 1.500 responden di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan mampu meraih elektabilitas 22,2 persen. Disusul oleh Partai Gerindra dengan 16,4 persen dan Demokrat 11,1 persen. Berikutnya, ada Golkar yang meraih 10,1 persen, PKS 6,9 persen, dan PKB 6,7 persen. Beta elektabilitas pun semakin menarik antara Partai Politik Parlemen dan Non-Parlemen. Elektabilitas Partai Perindo terus bergerak naik. Bahkan angkanya mengejar Partai Nasdem dengan selisih angka yang sangat tipis. Dari survei LSN, Partai Perindo mampu merupi elektabilitas 3,4 persen, hanya berselisih 0,2 persen dengan Partai Nasdem. Perindo bahkan mengalahkan Partai Lamapan yang meraih angka 2,6 persen dan berada di urutan ke-8 dari 15 partai yang ditampilkan. Di bawahnya lagi ada P3, PSI, dan Hanura dengan 1,9, 0,9, dan 0,5 persen. Disusul Gelora dan Partai Umat 0,4 persen dan posisi buncit PBB dengan 0,2 persen. Dengan hasil ini, Perindo memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos kesenayaan di tahun politik mendatang. Elektabilitas Parpol Non-Parlemen menyalip dua Parpol Parlemen. Apa maknanya terutama bagi dinamika yang akan terjadi jelang pemilu 2024? Kita bahas bersama Gemma Nusantara Bakri selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional yang sudah tersambung malam hari ini via Zoom dan juga Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Feri Kurnia Rizkyansyah yang sudah berada bersama saya di Studio INews malam hari ini. Selamat malam Mas Gemma dan juga Kang Feri. Selamat malam. Selamat malam, siap. Tampaknya senyum terkembang terutama di wajah Kang Feri malam hari. Tapi sebelum ke Kang Feri, saya harus ke Mas Gemma terlebih dahulu untuk meminta penjelasan terkait dengan hasil survei per Juni 2024 atau Juni 2022 ini ya Mas? Iya, betul. Baik, Mas Gemma boleh dijelaskan seperti apa prosentase baik dari Partai Perindo khususnya kemudian juga tadi Parpol Parlemen yang berhasil disalip oleh Perindo. Oke, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSN pada bulan Juni ya 2022 ini dapat dilihat bahwa Partai Perindo mendapatkan apresiasi dari masyarakat dengan elektabilitas 3,4% dan bahkan tadi kalau dibilang oleh Mbak Fani sudah menyalih partai yang ada di Parlemen. Ya, kalau kita baca hasil survei ini kita bisa melihat berdasarkan penilaian metodologi sebenarnya apa yang diperoleh Perindo ya ini belum pasti mengungguli partai-partai yang ada di Parlemen seperti P3 dan PAN ya karena selisihnya ini masih di bawah margin of error yang ditetapkan oleh LSN sebesar 3,53% ya jadi kita belum dapat memastikan bahwa Partai Perindo ini berada di atas partai Parlemen lainnya tetapi apa yang diperoleh Partai Perindo saat ini ini merupakan suatu citra yang positif ya yang diberikan oleh masyarakat Indonesia mengenai apa yang sudah dilakukan Partai Perindo selama beberapa bulan terakhir ya kalau kita lihat ya ada sekurangnya ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa Partai Perindo terus bergerak naik mendekati ambang batas Parlemen besar 4% ya kalau yang kami lihat berdasarkan hasil survei LSN ya Partai Perindo ini adalah partai yang paling serius ya melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial baik di tingkat pusat maupun di tingkat panting nah ini yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat khususnya mengenai program-program yang dimiliki Partai Perindo ini menyentuh segala permasalahan real yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini baik-baik nah kemudian baik Mas Gemma saya harus potong dulu karena ini adalah poin yang sangat menarik yang harus saya lempar ke Kang Ferry terlebih dahulu Kang Ferry unggul Partai Perindo kalau misalnya melihat seperti apa tadi pernyataan Mas Gemma walaupun masih ada margin of error tapi tampaknya sudah bisa menjadi sebuah gambaran tersendiri terkait dengan elektabilitas Partai Perindo yang perlahan-lahan mulai meningkat kemudian juga menyalip dua parpol parlemen dan ini terletak pada kekuatan Partai Perindo yang bisa menyasar rakyat lewat program-program sosialnya tanggapan Anda Kang? ya salah satu aspek yang sangat penting dari Partai Perindo itu adalah politik kesehatan yang itu langsung menyentuh masyarakat secara real gitu kan nah ini yang memang menjadi poin yang sangat penting dan strategis yang kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini dan tentunya ini akan terus kita masifikasi ya aktivitas yang kita lakukan dan kita konsisten dengan politik kesehatan yang diusung atas arahan ketua umum kita Pak Haritan Usudibyo dengan berbagai aktivitas-aktivitas sampai dengan tingkat ranting sampai dengan tingkat desa tentunya itu memang harus kita lakukan nah upaya-upaya ini yang memang saya pikir menjadi catatan penting yang itu dirasakan masyarakat sehingga implikasinya adalah kita lihat pada hasil survei ini metodologi yang saya pikir menjadi menarik ya dan ini menjadi catatan yang bagi kami tidak untuk berpuas diri tapi ini menjadi catatan penting khas referensi untuk kita berjuang kalau kita konsisten proses perjuangan kita maka diakini akan masuk pada elektabilitas yang cukup tinggi dengan perolehan yang di atas dari parliamentary threshold yang kita targetkan sebesar 8-10% yang ada targetnya kapan kongferi mungkin bisa diingatkan? ya kalau misalnya kita berjalan dengan konsisten mekanisme yang kita lakukan maka pergerakan dari hasil yang ada di masyarakat itu sendiri mudah-mudahan ketika nanti pada waktunya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti maka proses penentuan pilihan masyarakat itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan 8-10% tadi kalau tadi kan program-program yang sudah ditelurkan seperti itu yang bisa menarik hati masyarakat kalau misalnya mesin partai-nya sendiri seperti apa? ya saya pikir masyarakat juga pasti merasakan dan hasil survei yang tadi dilakukan oleh teman-teman LSM Mas Gemah dan kawan-kawan ini terkonfirmasi dengan baik seperti itu dengan 3,4% ada survei sebelumnya juga 3,3% 3,4% ini kan trendnya menuju terus peningkatan seperti itu nah oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Perindo dengan aktivitas yang real ke masyarakat ini betul-betul dirasakan dan masyarakat merasakan betul apa yang dilakukan oleh Perindo ada gerobak Perindonya ada mekanisme yang dilakukan dengan ambulan Perindonya ada yang dilakukan dengan mekanisme yang itu menyentuh masyarakat secara luas support-support yang ada bahkan mewakili publik untuk mengkritisi berbagai agenda-agenda yang ada ini menjadi hal yang sangat penting dan ini tersosialisasi dengan baik oke baik mas Gemma berarti pertanyaan selanjutnya adalah tadi program yang sudah ditelurkan oleh Partai Perindo ini apakah juga tergambar dari sampel atau sampling yang dilakukan oleh LSN seperti apa karakter pemilih yang diincar atau sudah cocokkah gitu pemilih yang calon pemilih yang diincar oleh Partai Perindo dengan hasil survei tersebut mas Gemma oke terima kasih jadi berdasarkan karakteristik pemilih yang menyasar ya yang memilih Partai Perindo di pemilu 2024 nanti seperti yang ada di dalam survei LSN ya mayoritas publik itu menginginkan partai yang mampu mendekati permasalahan rakyat jadi bukan partai yang memberikan janji-janji manis bukan partai yang memiliki visi-misi yang membasis tapi cukup hal-hal sederhana hal-hal kecil dan hal-hal yang menyentuh masalah-masalah rirakyat khususnya sekarang ya di bidang ekonomi ini adalah masalah yang paling mendesak yang diinginkan oleh makhluk untuk segera diselesaikan jadi buktinya bukti konkretnya ada gitu Mas Gemma ya dirasa ya ini harus ada kinerja konkret dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Perindo itu dinilai positif oleh publik dan ini miss tidak dilihat oleh lawan-lawan atau kompetitor lainnya ya sejauh ini apa yang dilakukan Perindo itu cukup konsisten dan berbeda dengan partai-partai lainnya yang hanya memanfaatkan event-event tertentu tidak seperti Perindo yang terus konsisten setiap bulan ya bahkan setiap minggu di berbagai wilayah yang bahkan sampai di tingkat terkecil di desa atau di kelurahan terus melakukan pasti sosial dan itu yang tentunya mendapatkan apresiasi dari masyarakat kalau boleh tahu sebagian atau katakanlah mayoritas dari pemilih atau hasil sampling yang ada di hasil survei LSN ini mana yang paling katakanlah terkena persona partai Perindo tadi atau yang mana yang lebih mengenal gitu partai Perindo kalau kita kita analisis secara prostabulasi antara elektabilitas partai Perindo dengan karakteristik demografis dari pemilih banyaknya menyasal sektor tingkat menengah ke bawah karena tingkat menengah ke bawah ini adalah sebenarnya masyarakat-masyarakat yang membutuhkan tindakan konkret dari partai-partai politik bukan hanya janji manis dan ini diperlihatkan oleh partai Perindo di berbagai kegiatan sosialnya yang langsung menyentuh masyarakat dan itulah yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat apresiasi betul baik-baik Mas gimana Kang Perry jawabannya seperti itu sebenarnya program dan juga calon pemilihnya ini sudah tepat tapi bagaimana dengan calon pemilih lain yang katakanlah masih harus ditarik hatinya seperti milenial misalnya itu menjadi bacaan kita jadi hasil dari teman-teman LSN ini menjadi referensi yang sangat berharga sekali tapi tidak dalam konteks kita harus berpuas diri karena kita ini di tahun elektoral yang harus kita lakukan dan kita ingin menjadi bagian dari alternatif pilihan masyarakat di sejumlah partai-partai yang lain ternyata memang ada partai yang secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat politik sejahteraan yang memang terus kita perjuangkan yang itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat nah ini yang saya pikir akan terus kita lakukan di tahun elektoral seperti ini dan bahkan saya pikir tidak di tahun elektoral saja terus berkesinambungan aktivitas yang kita lakukan nah oleh karena itu ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis sekali ke depan ini menjadi bacaan jadi kerja kita kan kerja kolegia kerja dari mulia tingkat pusat tingkat wilayah tingkat kabupaten kecamatan sampai dengan tingkat desa bahkan sampai lapangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan secara kolegialitas kalau ini dilakukan benar saya yakin masyarakat juga akan melihat partai mana yang memang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat dan partai alternatif mana yang memang selama ini itu betul-betul bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat nah ini yang memang menjadi poin yang sangat penting ini bisa menjadi salah satu bagian dari strategi selanjutnya dan kita tunggu seperti apa dan tentunya sebagai masyarakat kita harapkan agar tadi seperti Kang Ferry katakan konsisten jangan hanya karena pesta demokrasi saja betul ya Kang Ferry karena durasi sangat sempit sayangnya walaupun pembicaraan ini menyenangkan sekali mungkin ya terutama karena wajah Kang Ferry bersinar-sinar sekali malam hari ini pemirsa kita harus udahi dulu Kang Ferry dan juga Mas Gemma dialog di I News Prime malam hari ini sehat selalu Kang Ferry dan juga Mas Gemma terima kasih atas waktunya Assalamualaikum selamat malam sampai jumpa dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa transformasi Sarinah ternyata bukan hanya sebatas wajah baru bagi pusat perbelanjaan tertua di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1962 Sarinah yang telah diresmikan Presiden Jokowi menjadi ruang publik yang melibatkan berbagai komunitas seni budaya dan UMKM hingga terbentuknya sebuah ekosistem Presiden Jokowi Dodo kami sore meresmikan gedung baru Mall Sarinah di kawasan Jakarta Pusat Jokowi datang di Gamping Ibu Negara Menteri BUMN Erek Thohir Presiden Kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani dalam sambutannya Jokowi sempat menceritakan kenangannya saat pernah berkunjung ke Sarinah di tahun 1970-an selain itu Jokowi menyebut Sarinah sebagai ikon penting bagi bangsa Indonesia sebuah ikon penting bangsa kita yang merekatkan ingatan kita dari generasi ke generasi saya ingat betul tahun 70-an saya diajak kakek saya datang di Sarinah ini di tahun 73-74 dan saat itu yang ada eskalatornya memang hanya di Sarinah saat itu dan saya naik turun naik turun saya ingat betul naik turun naik turun seneng sekali Menteri Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan seranglah berhasil ditransformasi dengan situasi kekinian wajah baru Sarinah melibatkan berbagai komunitas seni dan budaya serta UMKM hingga membentuk ekosistem total pengunjung setelah dibuka selama 4 bulan totalnya 5 juta pengunjung Bapak dari seluruh Indonesia Bapak ini sesuatu hal yang tentu kita menjadi keyakinan kita kalau kita mau bekerja sama memastikan dengan serius tidak setengah-setengah dan detail mengerjakannya ini bisa terjadi Bapak dan ini kurang lebih 40 ribu per hari total pengunjung yang hadir di Sarinah Jokowi juga berpesan agar Sarinah tak hanya bertransformasi dari segi fisik panggungan melainkan juga manajemen kerjanya usai direnovasi mal Sarinah telah dibuka untuk umum sejak 21 Maret lalu sejak dibuka kembali Sarinah diklaim telah diguntungi 5 juta orang sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang terendam banjir dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati